Oh my God, ini tuh salah satu pengalaman nonton anime, terutama fan screening ya, yang sangat memorable buat gue Karena asik-asik banget temen-temen di sebelah kiri kanan gue, maksudnya yang ikut nonton juga Itu tepuk tangan bareng, teriak bareng, ketawa bareng, bener-bener, wah hidup banget deh suasananya gitu Jadi pengen gue bahas ya film yang satu ini Mungkin gue sedikit kasih pengantar dulu ya, kenapa film yang satu ini tuh jadi sangat personal Sangat dinanti oleh gue dan fans-fans lain yang bisa sampe sold out ya Karena sebenernya film ini tuh diumumkan 18 tahun yang lalu gitu, jadi pengumumannya tahun 2006 Tapi celakanya ya, apesnya, film ini tidak pernah rampung karena penulisnya Chiyaki Morosawa Sensei Mengalami gangguan penyakit yang merenggut nyawanya di tahun 2016 gitu Gue udah relain, tapi ternyata ada harapan dimana suami sekaligus sutradara dari seri 16 Seed dan Seed Destiny Pengen ngasih penghormatan terakhir ke karya istrinya Jadi dilengkapilah penulisan dan lain sebagainya film ini tanpa mengubah draftnya gitu Jadi kayak ya ditambah aja gitu, ditambah kalau direvisi pun sedikit-sedikit tipis-tipis gitu Jadi film ini berhasil disaksikan oleh kita semua di tahun 2024 gitu Terutama di Indonesia nanti akan tanya secara reguler tanggal 1 Mei ya Gue mungkin langsung masuk ke sinopsisnya Jadi ceritanya tuh ngelanjutin dari serisnya ya Jadi serisnya ada 2, Gundam Seed, kemudian dilanjut Gundam Seed Destiny Kalau di Gundam Seed Freedom, itu latar waktunya tuh 2 tahun setelah perang terakhir di Gundam Seed Destiny gitu Walaupun memang di adegan awalnya tuh sempet ada flashback dan lain sebagainya Menjelaskan beberapa momen-momen penting, krusial di 2 tahun timeskip ini gitu Ceritanya, toko utama kita, si Kira Yamato dan Lakus Klein Ini sudah menciptakan sebuah organisasi perdamaian bernama Kompas ya Jadi tulisannya COMPS gitu kalau disingkat, tapi kalau dipanjangnya terjemahnya COMPSS gitu Tugasnya adalah untuk meredamkan konflik perang yang masih terjadi antara natural orang-orang bumi dan koordinator Koordinator tuh orang-orang yang sudah berevolusi berkat rekayasa genetika dan biasanya tinggal di luar angkasa gitu Nah, tapi di tengah konflik yang sedang ada muncul ajakan untuk kerjasama dari sebuah negara kali ya bilangnya ya Kingdom of Foundation judulnya Dimana dia ingin berkerjasama dengan Kompas tapi memiliki segudang agenda dan segudang apa ya bilangnya Tuntutan lah yang harus dipenuhi dan lain sebagainya Ya, barter politik lah Ya, justru ujung-ujungnya tuh mencurigakan gitu Jadi, sebenarnya secara premis sederhana banget ya Tapi, gue tuh suka banget sama storytelling dari film yang satu ini gitu Ya, gue memahami dan gue mengakui Nah, yang namanya Gunam Seed dan namanya Gunam Seed Destiny Porsi drama, terutama sentuhan romans dan konflik-konflik berkaitan dengan romans ya Itu terkadang tuh over dramatis Mungkin ada beberapa orang yang bilang, ih sinetron banget nih gitu Pemilihan-pemilihan quotes yang preachy, pemilihan-pemilihan kalimat-kalimat yang cheesy juga gitu Bikin, kalau buat gue sebagai fans, gue mah mentertawakan itu Tapi, kalau gue baca-baca review dan gue liat-liat kolamnya di Indonesia gitu Di komodis-komodis, ada beberapa yang sebel dengan hal seperti ini gitu Jadi, ya, gue sih mewajarkan ketika elemen itu masih kental terjadi di film yang satu ini gitu Tapi, ya, di luar dari itu semua, gue pengen bahas di luar dari itu semua Gue suka banget, ini tuh termasuk storytelling yang sangat padat sekali Tidak hanya dari penulisan cara bergerak ceritanya ya Tapi, bagaimana Fukuda Sensei mencoba mengkulik-kulik bikin sensasi menontonnya tuh festif ya Festival banget gitu, bener-bener kita rayakan bersama-sama Memasukkan unsur nostalgianya menjadi bagian dari cerita Itu bener-bener bagus dan rapih banget Gue tuh suka di beberapa menit pertama Me-re-introduce ya, me-re-introduce karakter utama Jadi, ada Kira Yamato, Lakus Klein, and ini ditambah Kali ini, Shin Asuka dan Luna Maria tuh dapet highlight yang cukup oke Di beberapa menit pertama nih, masing-masing struggle atau masing-masing bibit konfliknya tuh langsung di-state dengan bagus gitu Ya, Kira Yamato sekarang dia jadi orang yang mau lebih serius di ketentaraan Bahkan dia dipanggil sama orang-orang yang dulu terdekat sama dia tuh dengan sebutan pangkat tentaranya gitu Yang membuat kayaknya menggambarkan dia nih ada tekanan dari dalam dirinya sendiri gitu Sedangkan Lakus Klein, Lakus Klein yang dulunya adalah sosok idol yang berubah jadi penggaung perdamaian Dia nggak mau menggaungkan perdamaian tuh satu arah Dia juga terlibat dalam politik, bernegosiasi, dan lain sebagainya Itu menjadi beban moral konflik batin yang pengen dibahas dengan detail di film yang satu ini gitu Sedangkan Shin dan Luna Maria ya subplot berkaitan dengan romansenya Ini tuh penulisannya termasuk yang bagus banget gitu Mengingat apa yang dikerjakan oleh mereka di Gunam Seed Destiny Mungkin bagian karakter development Shin Asuka dan bagian karakter development Luna Maria tuh kayak agak nanggung dan lain sebagainya Di sini tuh dibayar dengan sangat tuntas gitu Gue suka terkait itu And then gue juga suka ya terkait unsur nostalgia yang dimasukin ke film ini Itu tuh bener-bener seamless banget, bagus Secara timing dan lain sebagainya rapi Ketika adegan itu muncul, fans yang sadar Oh ini nih referensinya ke adegan atau episode yang berapa Ini nih taktiknya sih ini dan segala macem Even orang-orang yang udah meninggal di dalam series pun Namanya bisa disebut Dan ciri khas dari orang tersebut Taktiknya, strateginya Itu on point banget sama adegan yang lagi terjadi di film yang satu ini Jadi bener-bener adegan itu kita ngeliat story-nya berlanjut nih Tapi kita kayak kelempar ke belakang nostalgia Ajit Iya ya kita dulu pernah nih kagum sama triknya si ini, triknya si itu Wah gila, bener-bener speechless banget sih gue Gue saking sukanya tuh sampai sebegitunya gitu Apalagi ya, apalagi ada dulu karakter yang sangat favorable Buat penonton, kayaknya sih fans Indonesia juga ya Atrun dan Cagali Atrun Zala dan Cagali Yula Adha gitu ya Tiap kali momennya muncul di film ini Walaupun dia, walaupun mereka berdua tuh bukan jadi pemeran utama ya Kalau dulu di series lumayan pivotal dan pemeran utama Kalau di sini tuh kayak gantian deh Kasih highlightnya sih siapa Tapi tetep, tiap kali mereka muncul di layar lebar Itu tuh, gila Di belakang gue kayaknya cewek-ceweknya jerit men Teriak Di sebelah kanan gue, cowok Begitu Atrun pake robotnya dia, Gundamnya dia Dia juga teriak, anjir keren banget Bangset gitu, kayak wah Bener-bener kayak hajit Ini sih lo harus nonton bareng sama temen-temen yang memang suka sama Gundam Seed Dan ya, saksikan dan buktikan sendiri Seseru itu dan lain sebagainya gitu Gila, gue suka banget Unsur nostalgianya bener-bener rapi Mereka tuh tau gitu Kayaknya timing ini akan teriak nih orang-orang nih Kayaknya ketika konfliknya turun Kayak harapan hilang dan lain sebagainya Ini, momen kerennya disini nih Momen kerennya disini ya Wah, cirdar pecah pala gue men Gila, gila, gila Itu gue bener-bener amazing Kalo misalkan tanggal 1 Mei 2024 Tayang lagi dan ada format lain ya Misalkan layar lebar Kalo kemarin gue nonton Starium Kalo misalkan ada Audi 1 CG Figuren Indonesia Misalkan, ya Starium lagi gue mau nonton lagi Atau kalo misalkan ada 4DX Gue pasti akan nonton lagi sih Untuk mengenang-enang lagi Lebih banget ya gue Oke, kita lanjut dulu Gue juga suka ya Sama CG atau animasinya Ini tuh udah canggih banget Kalian bisa bayangin produk Gundam Seed Dan produk Gundam Seed Destiny itu Tahun 2002 dan tahun 2004 Mereka adalah pionir Apa ya bilang ya Seri Gundam yang di hand-drawnnya Bukan hand-drawn Sistem penggambarannya Dan diterbitkannya secara digital TV gitu And then di OTT Atau di platformnya mereka Eh sorry, di DVD Terus di platformnya mereka Mereka tayangkan remasternya Bisa ditonton juga ya Kalian bandingin itu Sama teknologi sekarang 2024 Itu lompatannya jauh banget Barang-barang yang sama Robot, mobile suit, Gundam, battleship Atau barang-barang yang serupa lah Sama yang pernah terjadi di series nih Begitu muncul di film yang satu ini Itu detailnya tuh bener-bener digaspol Bagus banget Gue tuh seneng banget Secara tekstur ya Misalkan beam rifle nih Tembakan laser cus gitu Terus kalau misalkan senjata-senjata balistik Atau pelurunya yang keras gitu ya Railgun kayak Atau senjata elektromagnetik Berbagai macam jenis senjata tuh Kayak punya apa ya bilangnya Ajit, ledakannya dan lain sebagainya Efeknya tuh dikerjakan dengan sangat detail Gue gak ngerti lagi sih gitu Gue sebelum review ini Udah menyempatkan diri Baca-baca artikel dan lain sebagainya Sesusah itu mereka buat ya Tapi sebagus itu hasil Yang ditayangkan Ke gue sebagai penonton Itu gue bener-bener puas banget gitu Dan mungkin ini terakhir kali ya Biar video ini gak bocor durasi ya Gue suka banget Sama scoringnya Toshihiko sahashi ya Ajit Gila ini tuh legend banget dia Dia salah satu komposer Kayaknya salah satu komposer termahal di Jepang Dia kerjain Gunamseed Dia kerjain Gunamseed Destiny Dia bahkan udah pernah berkolaborasi dengan Musisi lah Musisi di luar negeri And then disini Dia memunculkan lagi Musik-musik Yang pernah tayang Pernah didengarkan di Gunamseed Dan Gunamseed Destiny Dengan sentuhan yang makin dipoles Dan dia tuh kayak mashup gitu Mashup mix and match Jadi adegan ikoniknya si siapa Adegan ikoniknya si siapa Sama adegan ikoniknya si siapa nih Misalkan Atun, Kira, sama Shin Itu dalam satu sekuens adegan action Bisa berganti-ganti lagunya Dengan sangat ciamik banget gitu Dan semua timingnya tuh tepat gitu Jadi terutama adegan klimaksnya ya Klimaksnya nih Ya semua Gundam Semua robot ikonik tuh Set Muncul lagi Yaudah dimasukin tuh satu-satu lagunya Oke si Gundam yang ini Lagunya yang ini kan Yang ikoniknya kan Masuk Ini Ini kan Ini Ini Kepala gue kayak Gila Ya maaf lah ya Kalo gue di video ini Wibu banget gitu Tapi It is what it is gitu Nyata apa adanya gitu Dan Masih banyak lagi sebenernya Yang bisa gue bahas ya Terkait trivia Terkait easter egg Itu bener-bener Sangat Apa ya Sangat Gak bisa diomongin dalam satu video gitu Jadi ya Yaudah ya itu dulu lah ya Daripada gue Makin menjadi-jadi Kehebohan dan lain sebagainya Mudah-mudahan Kalian yang penasaran Pengen coba nonton Gunam Seat Freedom Please Tontonlah di layar bioskop Pas pertama kali tayang Atau di minggu pertama penayangan Jangan sampai Film yang satu ini Buat pecinta Gunam tuh Terlewatkan gitu Jadi ya Kalo kalian Sempat gitu Hari Apa? Hari Rabu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Langsung gaspon Jangan ragu-ragu gitu Jangan cari-cari Spoiler dan lain sebagainya Nikmatin aja Kejutannya tuh ada disitu Mungkin kalian bisa nangis Atau matanya basah Mengenang Dulu tuh Gue mengagung-agungkan Jagoan-jagoan Favorit gue Dari Gunam Seat dan Gunam Seat Destiny Disini muncul lagi Dan kasih impact yang luar biasa gitu Apalagi Berkaitnya dengan tema Soal romance Romance menurut gue Bisa relate Dengan kehidupan Real kita ya Ada tema besar Kayak ingin diangkat Terkait romance ya Terkait makna dibalik perang Politik terkait perang Itu juga Isu dan moralnya tuh Cukup menampar lah Buat gue gitu Apalagi ya Di series itu Perang tuh kayak Gak ada henti-hentinya gitu Jadi Bener-bener Bikin gue mikirin Iya ya Ternyata manusia Even di dalam fiksi pun Bisa sejauh itu Menjadi orang jahat Tetapi di saat yang bersamaan Bisa jadi pure Dan baik Seperti karakter-karakter utama kita gitu Shikir Yamato Lakus Klein Atun Zala Sinasuka Dan lain sebagainya gitu Oke Jadi itu aja sih Yang pengen gue share ya Thank you banget Yang udah nonton dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dari Habis Nonton Film Youtube Channel gitu Oke Bye-bye semua Thank you